selamat menikmati yang pertama yaitu cinta Tuhan dan segenap cintaannya hari ini kita akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Nando dan Guru Mopo di sebuah hutan tinggallah Nando dan kakeknya kakeknya hanya seorang pencari kayu bakar sementara kakek Nando pergi mencari kayu bakar Nando membersihkan rumah sementara menunggu kakeknya belum pulang ada apa ini kayu bakar yang dicari kakeknya kemarin Nando tolong mengikatkan ini karena Nando suka menolong kakeknya kakeknya sudah datang dari hutan sebelum tidur biasanya kakek dan Nando bercerita dulu nah kakek Nando mau bercerita tentang apa yang dilihatnya tadi siang Nando tadi siang kakek melihat seekor singa dia sangat buas cucuku apabila ada orang yang mengganggunya dia bisa menerkam wah begitu ya kek iya makanya kita tidak mengganggunya kemudian kakek juga melihat seekor kijang yang tanduknya bercabang-cabang sangat bagus dan indah wah begitu kek iya dan kakek juga melihat seekor burung yang cantik terlintas di pikiran Nando untuk ikut pergi ke hutan kemudian dia bilang sama kakeknya kek boleh tidak aku ikut ke hutan besok wah tak usahlah cucuku di hutan itu banyak nyamuk tidak kek aku mau ikut boleh ya kek boleh ya hmm karena kakeknya sayang sama cucunya boleh saja tapi untuk sekali ini aja ya iya kek terima kasih terima kasih kakekku sayang kata Nando kalau begitu untuk persiapan kita pergi besok yuk kita tidur supaya besok kita tidak kesiangan ayo ayo kata Nando mereka pun pergi tidur kakeknya sudah tertidur pulas karena kecapean di siang hari sementara Nando-nya masih bangun dia menghayal besok kira-kira kalau aku ke hutan kira-kira aku mau lihat seperti yang kakek kemarin lihat mudah-mudahan aja binatang itu ada lewat itu yang Nando pikirkan pagi-pagi besok Nando-nya sudah bangunnya pagi sekali kakek aku sudah bangun iya kata kakeknya kakek juga sudah bangun kakek siapkan bekal untuk kita hari ini iya kek sini aku bawakan kek kata Nando nah pergilah mereka ke hutan kakeknya mencari kayu bakar kemudian Nando-nya asik bermain sama tiga ekor burung ini berlari-lari Nando mengejar burung kakek burungnya sangat cantik kek iya hati-hati ya cucuku hati-hati Nando sayang nah lari telus Nando setelah itu kakeknya memanggil Nando, Nando kemana kau nak kemana kau Nando-nya tidak terlihat lagi karena dia asik berkejar-kejaran sama burung tadi kemudian mencarilah kakek tadi sama Nando-nya dia bertemu sama seekor burung melangian asikmu burung apa yang terjadi padamu dicicit-cicit kata burung nih lihat kakinya berdarah kenapa kakimu kira burung kenapa hmm kata kakeknya akan aku bawa pulang aja ini aku obati saja di rumah dibawa kakek lah pulang ke rumah sesampanya di rumah diperban lah oleh kakeknya kaki burung kaki burung tadi yang berdarah tadi burungnya pingsan setelah kakek obati kemudian tidurlah si kakek keesokan harinya burung tadi sehat kembali nah setelah burung tadi sehat kakeknya melepaskan kakeknya melepaskan nih silahkan kamu kembali ke sarangmu dan cari ibu bapakmu cuci 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 terima kasih kira-kira ya artinya teman-teman yang mau burung ucapan itu karena sudah menolong dia yang luka tadi kemudian nando tadi datang hai burung dadah burung dadah kata nando cuci cuci kata si burung nah kemudian kakek dan nando melepaskan burung tadi dadah burung dadah nah hanya itu yang bisa bunda ceritakan kira-kira teman-teman bisa tidak mengambil kesimpulan dari cerita bunda tadi ceritakan apa yang sudah kalian dengar dari nando dan burung mopo nah teman-teman ya karena pilar kita pilar satu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya kakek nando tadi sudah menolong burung yang sedang kesusahan karena dia terluka berarti kakek nando mencintai makhluk ciptaan Tuhan terima kasih sudah mendengarkan cerita bunda dan kita akan berjumpa lagi dengan cerita berikutnya dan cerita yang berbeda terima kasih selamat menikmati